Presiden Jokowi Dodo mengatakan dirinya masih menanti seluruh kementerian dan lembaga menyerahkan hasil kajian untuk penghentian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Menurut Jokowi, kajian tersebut seharusnya diberikan kepadanya pekan ini Sebelumnya, pada Rabu 21 Desember 2022 pagi, Presiden Jokowi Dodo mengatakan ada kemungkinan pada akhir tahun ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM Hal tersebut mengingat situasi pandemi di tanah air yang saat ini terus membaik Terbaru, hingga selasa 20 Desember 2022, pemerintah mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19 sebanyak 1.297 dalam sehari Saya jadi kembali ke PSBB, PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menko maupun dari Kementerian Kesehatan Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya Sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB, PPKM Kita harapkan segera sudah dapatkan dalam minggu-minggu ini Kepala negara lantas menjelaskan kembali perjalanan naik turunnya kasus COVID-19 di Indonesia selama hampir 3 tahun ini Saat varian Delta masuk, kasus harian di Indonesia mencapai 56.000 kasus Lalu muncul lagi varian Omikron yang kasus hariannya mencapai 64.000 kasus Jokowi menyebut, kala itu Indonesia kekurangan alat pelindung diri, oksigen, hingga menumpuknya pasien di rumah sakit Namun, pada akhirnya situasi tersebut bisa ditangani dengan baik Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita Terima kasih telah menonton!